Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang ban bekas di medan terbakar. 11 mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 8 jam. Tanggul di desa Sidodadi di Liserdang Jebol, beberapa desa kembali terendam banjir. Misteri jasad yang dibawa becak motor akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku yang membunuh karena sakit hati. Polisi menangkap 3 pembobol pipa milik Pertamina di Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan. Pembobol pipa Pertamina itu mengakibatkan 8 rumah dan hewan ternak terbakar. 3 pembobol pipa Pertamina yaitu Benget Silalahi, Henry dan Bonar digiring ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Mereka dituduh sebagai pembobol pipa milik Pertamina yang melintas di Kampung Kurnia. Perbuatan ketiganya mengakibatkan kebakaran rumah dan hewan ternak di Kampung Kurnia. Polis, kepolisian juga masih mengejar beberapa pelaku dan terus mengembangkan kasus ini. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dan pasal 188 tentang kebakaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ketiga tersangka ini kita akan kembangkan dan lakukan pendalaman yang mana dari hasil pemeriksaan beberapa saksi yang sudah kita ambil keterangan dan juga barang bukti yang sudah kita amankan akan mengembang beberapa tersangka lagi. Dan saat ini terus kita intensifkan untuk pengembangan tersangka termasuk juga kemungkinan ada pasar-pasar lain yang akan kita kembangkan. Berebut harta warisan seorang anak di Kota Pematang Siantar tega penjarakan ibu tirinya. Kasus anak penjarakan ibu tiri itu bergulir di pengadilan negeri Kota Pematang Siantar. Salah seorang ibu di Kota Pematang Siantar meringguk di sal tahanan dan diadili atas tugahan tindak pedana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan anak tirinya sendiri. Kasus ini sedang bergulir di pengadilan negeri Kota Pematang Siantar. Selasa lalu digelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor yang tak lain adalah anak tiri dari terdakwa. Sebelum sidang berjalan suasana di luar persidangan sempat gaduh lantaran kedua belah pihak saling cek cop beradu argumen. Dalam persidangan saksi pelapor Erita Ambarita di hadapan majelis hakim menyebutkan bahwa terdakwa Rita Sitorus telah menguasai harta peninggalan ayahnya bernama Bitner Ambarita sejak ayahnya meninggal pada tahun 2011. Jadi disitu saya dikatakan di akta nomor 26, di akta nomor 118, di surat pelepasan, itu dinyatakan bahwasannya dengan ini, Dengan ini saya, saya itu disini adalah si Erita itu, berjanji dan mengingatkan diri, tidak menuntut kembali kepada harta yang dimiliki oleh ayah sekalian saya, baik yang diperolehnya sekarang maupun yang akan datang, baik ketika dia masih hidup maupun setelah mati, dengan alasan apapun, dan dengan cara apapun, dan dengan butuh apapun. Jadi sudah ada pengakuan dia. Sementara Polta Silitonga, selaku kuasa hukum saksi pelapor menyebutkan pernikahan antara Almarhum ayah dari penggugat dengan terdakwa adalah berita bohong. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelihatan kami sebagai saksi di dalam persidangan, bahwa pernikahan antara Bidner Ambarita dan juga Rita Sitor adalah tidak pernah ada. Dan itu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang sudah kita rekatkan di lapangan. Kuasa hukum terdakwa menyesalkan pihak pengadilan yang tidak mengabulkan penangguhan penahanan terhadap terdakwa. Ia menduga adanya kejanggalan pihak pengadilan maupun kejaksaan yang menangani kasus kliennya ini. Polres sedang beragai menangkap seorang pengendal narkoba di lokasi persembunyiannya di Desa Tuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan. Polisi kemudian mengejar bandar narkoba yang memasok sabuk pelaku, namun gagal karena sang bandar melarikan diri. Polres serdang beragai mengeribat lokasi pelaku peredaran narkoba di Dusun 9, Desa Tuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang, Beragai. Penggerbakan dilakukan atas laporan masyarakat yang telah resah akibat maraknya peredaran narkoba di wilayah mereka. Dalam penggerbakan ini, petugas Sat Narkoba Polres Serdang, Beragai menangkap satu orang terduga pengendal narkoba Ramadhan alias Gabus 33 tahun ditangkap di lokasi persembunyiannya di Desa Tuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang, Beragai. Pada proses penangkapannya, terduga pelaku ingin melarikan diri, namun gagal karena petugas sudah lebih dahulu mengepung area persembunyiannya. Polisi minta sabu-sabu seberat 5,53 gram, kelepon genggam, dan uang tunai senilai 200 ribu rupiah hasil dari penjualan sabu-sabu. Pelaku mengaku barang bukti sabu-sabu ia terima dari rekannya berinisial KC. Namun ketika dilakukan pengejaran, terduga bandar narkoba tersebut berhasil melarikan diri. Pelaku yang digunakan sebagai pengedar selama ini berhasil ditamankan, dan saat dilakukan pengejaran terhadap badan ditemukan dari pakaian dia, satu bungkus plastik ukuran sedang, yang diakuinya memang adalah berisi narkoba di sabu yang selama ini diperdua dibunyikan. Terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya. Mohamad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Nadia Kartika. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!